Penarikan retribusi masuk ke kawasan pantai Suryawangi Labuan Haji yang dilakukan oleh Bok Darwis Desa Suryawangi ditegaskan berdasarkan peraturan daerah Perda Lombok Timur. Selain itu, dasar penarikan retribusi tersebut berdasarkan perjanjian kerjasama antara Dinas Pariwisata Lombok Timur. Polemik terkait persoalan penarikan retribusi masuk ke kawasan pantai Suryawangi Labuan Haji terus bergulir, karena untuk memasuki kawasan pantai ini harus membayar karcis masuk sebesar Rp5.000 untuk 1 unit sepeda motor dan Rp10.000 untuk 1 unit mobil. Menanggapi persoalan ini, Jambat Labuan Haji Muhir mengatakan bahwa penarikan retribusi tersebut merupakan hal dan kewajiban Bok Darwis atas konsekuensi ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Dinas Pariwisata Lombok Timur atau Pengelolaan Taman Pantai Suryawangi. Ditegaskannya kebijakan pemungutan itu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 dan prosentasi pembagian 60%-nya untuk PAD Pemkap Lombok Timur dan 40%-nya untuk Operasional Pengelola. Apa yang dilakukanlah teman-teman Bok Darwis itu di Taman Pantai Suryawangi itu adalah hal yang merupakan kewajiban Bok Darwis atas konsekuensi telah ditandatanganinya perjanjian kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur untuk pengelolaan Pantai Taman Pantai Suryawangi. Jadi kebijakan pemungutan itu berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013. Jadi seluruh retribusi yang dikenakan melalui kegiatan itu adalah 60%-nya merupakan sumber PAD kita di Lombok Timur dan 40%-nya untuk Operasional di tempat ini. Bilanjut, Muhir mengatakan masih ada persoalan yang perlu dibenahi terkait dengan pro-kontra kawasan pantai tersebut. Salah satunya terkait jalan. Menurutnya jalan tersebut saat ini sedang dalam proses penetapan tahapan proses perubahan status menjadi jalan kawasan wisata. Dan jika sudah ditetapkan maka tidak ada lagi persoalan terkait pemungutan reputribusi tersebut.